Halo sobat satwa, perkenalkan nama saya Dian dan ini sobat kecil saya Selamat datang di channel kita, Infopedia Satwa Channel yang akan membahas tentang berbagai informasi satwa Yang dikemas dengan cara yang unik, menarik dan menghibur tentunya Setidaknya begitulah menurut saya Intro Dan di video perdana ini, kita akan membahas tentang tajing Oke, putar tentunya Intro Intro Siapa yang tidak tahu bajing? Anda tahu bajing? Anda pasti tahu Iwan ini biasa diketahui berada di pepohonan yang lebat dan tinggi Mamalia imut ini dikenal dapat hidup di berbagai macam lingkungan Wah, itu videonya salah Wah, itu videonya salah Eh, iya maaf Intro Siapa yang tidak tahu bajing? Anda tahu bajing? Anda pasti tahu Iwan ini biasa diketahui berada di pepohonan yang lebat dan tinggi Mamalia imut ini dikenal dapat hidup di berbagai macam lingkungan Terutama pada kawasan hutan hujan tropis Bahkan di wilayah semi kering di padang pasir sekalipun Iwan ini menyukai pohon sebagai tempat tinggal mereka Walau ada beberapa jenis bajing, tinggal di dalam lubang yang mereka gali Selain sebagai tempat perlindungan dari berilator, pohon juga digunakan sebagai sumber utama makanan mereka Apakah mereka memakan kayunya seperti rayap? Rayap? Ya, enggak lah Mereka memakan buah-buahan dan serangga kecil yang ada di pohon tersebut Bisa jadi mereka malah memakan rayap Bajing dikenal sebagai hewan yang omnivora Atau hewan yang memakan segalanya Apakah mereka juga memakan orang? Memakan segalanya berarti mereka memakan buah-buahan Daun-daunan, biji-bijian, serangga kecil, dan beberapa hal yang lain Memakan segalanya bukan berarti memakan orang juga kalimur Yang ada, justru bajinglah yang dimakan orang Karena di sebagian daerah, bajing masih dianggap sebagai hama Dan tidak sedikit orang yang memburunya untuk dijadikan santapan Dalam kelompok binatang, bajing termasuk dalam suku Sager Reading Dan dalam bahasa Inggris disebut Skrull Dan setidaknya, bajing terdiri dari 5 anak suku 51 jenus, dan 278 spesies Dan ini diantaranya Curang Bajing terbang Alvin marmota Bajing kelapa garis 3 Bajing tanah Anjing prairie Malabar Bajing terbang Bajing cantik atau bajing hias Bajing merah Bajing merah terbang raksasa Bajing terbang merah dan putih Grazer giant squirrel Bajing kelapa Dan jemuk Mungkin kita ke depan akan membuat video untuk masing-masing jenisnya Umur Bajing secara umum berkisar antara 10-15 tahun Tergantung jenis dan keadaan lingkungan di sekitarnya Bajing sering mengeluarkan suara-suara tertentu Dan beginilah suara Bajing Dan mungkin ada beberapa hal yang menarik Yang mungkin belum sobat satwa ketahui tentang Bajing ini Dan ini diantaranya Nomor 1 Bajing sering disebut dengan Tupai Hal ini sering atau biasa terjadi di masyarakat Dimana Bajing dikatakan Tupai Dan Tupai dikatakan Bajing Seperti anjingnya dikatakan teman Dan temannya dikatakan anjing Eh Hapus game lo Kalau lagi nongkrong yang ngobrol Sharing sama temen lo Gila Dasar lo pada-pada Dilansir pada halaman Wikipedia Bajing dan Tupai adalah hewan yang berbeda Meski anatomi tubuh mereka sangatlah mirip Tetapi sebenarnya mereka adalah hewan yang berbeda Ini Bajing Dan ini Tupai Secara bentuk fisik Tupai memiliki bentuk moncong yang lebih panjang Dan runcing dibandingkan dengan Bajing Jadi jangan salah ya sobat satwa Nomor 2 Bajing bisa melompat dengan sangat jauh Dilansir dari idntimes.com Bajing memiliki kemampuan melompat yang sangat jauh Yang tidak kalah dengan atlet Seekor banjing dewasa rata-rata mampu melompat sejauh 3 meter Kalau rata-rata panjang pundak orang dewasa sekitar 50 cm Dari ujung pundak ke ujung yang lain Ini berarti Bajing dewasa mampu melompat melewati 6 orang dewasa yang berjajar dalam 1 kali loncatan Nomor 3 Bajing mampu berbohong Siapa sangka Bajing ini mampu berbohong Mereka akan menyimpan makanannya dengan sangat teliti Dan tidak membiarkan hewan lain bisa mengambilnya Mereka akan berpura-pura menggari tanah Dan seolah-olah menaruh makanannya disana Padahal dia simpan di mulutnya Dan membawanya pergi untuk menyimpannya di tempat yang lain yang lebih aman Eh, mereka malah menyimpannya di mobil Mana banyak lagi? Mungkin tidak mau pindahkan kali pak Nomor 4 Bajing juga suka makan daging Dilansir dari halaman Facebook Juadalupe Monsai National Park Terlihat sebuah foto yang menunjukkan seekor bajing yang tengah memakan seekor ular yang cukup panjang Foto itu diposting pada tahun 2015 yang lalu Dan nampak juga sebuah video yang menunjukkan seekor bajing yang tengah menyantap seekor tikus kecil Video itu diunggah oleh salah satu channel Youtube Juman News Indonesia Aku harap mereka tidak suka memakan daging raga Nomor 5 Nomor 5 Pernah dicurigai sebagai agen rahasia Dilansir dari BBC.com Iran pernah menangkap 14 ekor banjing Yang mereka curigai sebagai agen rahasia di perbatasan negara mereka pada tahun 2007 lalu 14 ekor bajing ini diakini telah melakukan kegiatan mata-mata Dengan masing-masing dari mereka dilengkapi dengan alat penyadap Kerennya mbak Persis kayak di film-film nih Dan kini kita sudah sampai di penghujung video Sebagai bentuk dukungan kepada kami agar tetap bisa terus menghibur Dan berbagi lebih banyak lagi informasi satwa lainnya Silahkan tekan tombol subscribe dan like Sekian dan sampai jumpa di video berikutnya Dadah